Pada Sabtu 26 September 2020, sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, sebuah rumah di Jalan Penyabungan Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar Sumatera Utara terbakar. Rumah tersebut merupakan tempat penyimpanan tabung gas LPG. Lima orang yang merupakan satu keluarga tewas dalam insiden tersebut. Api baru bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran setelah 3 jam, yaitu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, lima orang korban baru bisa dievakuasi dari dalam rumah pada Minggu 27 September 2020, sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Korban sebanyak lima orang yang merupakan satu keluarga. Empat orang ditemukan di lantai dua, dan satu orang ditemukan di dalam kamar mandi belakang di lantai bawah. Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Pemadam Kebakaran atau Damkar, Pemko Pematang Siantar, Joshua Sihaloho, pada Minggu 27 September 2020, dini hari. Lima korban meninggal tersebut adalah Ameng, 68 tahun, mertua dari Yanti, 39 tahun. Yanti sendiri juga menjadi korban dalam insiden tersebut. C, 15 tahun, KK, 13 tahun, dan KJ, 8 tahun. Di kutip dari kompas.com, Minggu 27 September 2020, Joshua mengatakan pihaknya mengaku kesulitan memadamkan api lantaran banyak tabung gas LPG di dalam rumah tersebut. Selain korban jiwa, sedikitnya ada dua unit mobil dan benda-benda berharga seisi rumah hangus terbagar. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Petugas dari Polres Pematang Siantar masih berada di lokasi untuk mengumpulkan informasi dan menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribu News Update kali ini. Saksikan terus Tribu News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!